Hai Hai saya Caca ini adalah sesi keempat dari bagian satu khusus secara Photoshop CC 2017 di sesi kali ini saya akan menunjukkan caranya mengganti mode tampilan layar atau screen mode lalu melakukan perbesaran zoom in zoom out geser-geser tampilan layar atau pen atau scroll sama yang terakhir adalah melakukan rotate atau memutar tampilan layar seperti biasa timestamps link ke playlist bagian satu sama daftar isi ada di kolom deskripsi ya Mari kita mulai cara mengganti screen mode atau mode tampilan layar itu bisa dari tool panel di bagian paling bawah yaitu yang ikonnya ini kalau ini saya klik kanan kita bisa lihat isinya kali ini yang aktif adalah standard mode screen standard kalau saya klik di fullscreen mode with menu bar tampilannya jadi seperti ini kemudian kalau saya klik kanan lagi lalu pilih yang fullscreen mode maka akan muncul dialog box ini kurang lebih maksudnya gini di mode fullscreen itu panel panel yaitu yang di bagian kanan dan tool panel di kiri serta tool options bar dan menu bar ini akan hilang nah tapi panel di kanan dan kiri ini bisa diakses sementara dengan cara menggerakkan kursor ke kanan atau ke kiri nanti akan kita lihat bareng-bareng ya lalu kalau mau keluar dari mode fullscreen itu kita bisa kembali ke mode standar dengan cara menekan tombol F atau Escape di keyboard saya akan klik fullscreen maka tampilannya jadi fullscreen atau layar penuh kayak gini kalau saya gerakan kursor ke bagian kanan lalu diamkan beberapa saat panelnya muncul sementara kalau saya geser kursornya keluar dari panel area panel ini panelnya hilang lagi demikian pula untuk tool panel yang di kiri saya geser kursor ke kiri muncul sementara dan kalau saya geser keluar kursornya hilang lagi nah untuk keluar dari mode ini cukup menekan Escape atau F di keyboard saya akan menekan Escape dan kita kembali ke mode standar sekarang saya klik kanan tekan lagi di icon screen mode ini nah di bagian kanan kita bisa lihat masing-masing screen mode ini tuh keyboard shortcutnya adalah F jadi untuk pindah dari satu mode tampilan layar ke mode lainnya itu cukup menekan tombol F di keyboard contohnya kayak gini sekarang kita lagi ada di standar ya lalu saya tekan cekan F kita masuk ke fullscreen di menu bar cekan F lagi masuk ke fullscreen cekan F sekali lagi kembali ke standar jadi kalau diperhatikan dari urutan satu kedua ketiga dari tiga kembali lagi satu alias istilahnya cycle Oh ya di masing-masing mode tampilan layar ini ketika ada ruler yaitu tampilannya kayak gini ada ada penggaris atau kalau klik di menu bar view disini rulersnya aktif shortcutnya kontrol air kalau saya pindah ke mode tampilan layar yang selanjutnya rulernya tetap ada kayak gini dan untuk menghilangkannya tentu tinggal kontrol air lagi atau mau ditampilkan cukup tekan kontrol air seperti itu yang menarik dari mode tampilan layar ini adalah kita bisa menentukan area abu-abu ini warnanya beda-beda di masing-masing mode tampilan layar maksudnya gini di standard mode kalau saya klik kanan di luar area kerja ya ini yang aktif adalah medium grey tapi misal di mode fullscreen with menu bar saya nggak mau medium grey misal disini saya maunya dark grey gitu lalu untuk yang fullscreen aja itu saya mau putih gitu saya klik kanan lalu pilih selek custom color pilih putih dan klik ok jadi masing-masing mode tampilan layar itu area di luar area kerja warnanya beda-beda kayak gitu ada sebuah tip di mode tampilan layar ini saya pribadi sangat sering pakai yaitu dengan menekan tombol tab di keyboard nah bisa dilihat dengan menekan tab di keyboard itu panel di kiri dan kanan serta tool options panel itu disembunyikan tapi menu bar sama dokumen tabnya tetap ada dan kalau saya tekan tab lagi kembali lagi kayak gitu nah saya pribadi ini sangat-sangat sering pakai ini lebih sering daripada pakai fullscreen gitu karena lebih cepat aja cuma nekan satu tombol gitu bisa sedikit lebih fokus daripada terganggu dengan panel-panel ini jadi dengan menekan tab di keyboard kita bisa menyembunyikan sementara panel dan tool options bar kayak begini ya berikutnya adalah cara melakukan zoom atau perbesaran pertama adalah dengan kombinasi tombol keyboard yaitu ctrl plus untuk zoom in dan ctrl minus untuk zoom out yang kedua adalah dengan menggunakan zoom tool yaitu tool yang spesifik untuk melakukan zoom in atau zoom out kalau di tool panel di bagian bawah yang bentuknya kaca pembesar ini nih kalau saya klik tool options barnya berubah saat ini aktif adalah zoom in ya jadi kalau saya klik di layar dia menekat kalau untuk melakukan zoom out cukup dengan klik yang negatif ini yang minus lalu klik di layar atau misal lagi di zoom in ya dengan menekan dan menahan tombol alt keyboard bisa dilihat ini altnya saya tahan kursor berubah jadi negatif jadi minus sementara dan kalau saya klik di layar jadinya zoom out kalau saya lepas alt di keyboard kembali lagi jadi zoom in saya mau bahas sedikit tool options bar dari zoom tool selain dari plus dan minus ini untuk mengubah mode perbesaran lalu ada juga pilihan nih resize windows to fit, zoom all windows sama scrubby zoom sama di bagian kanan ini ada tiga pilihan untuk 100% fit screen sama fit screen saya akan contohin masing-masing maksudnya apa resize windows to fit ini maksudnya ketika sebuah dokumen lagi melayang-layang kayak gini ya bentuknya bukan tab jadi bukan masuk ke area dokumen tab kayak gini dan tampilannya seperti ini tapi dia lagi floating kalau saya melakukan zoom out disini misalnya dengan menekan ctrl minus di keyboard maka bisa dilihat ukuran jendelanya mengikuti perbesaran nah demikian pula kalau saya melakukan zoom in dengan menekan ctrl plus di keyboard sementara ketika opsi ini nggak aktif dan sekarang saya melakukan zoom out jadinya seperti ini jendelanya tetap gitu ukurannya nggak berubah mengikuti perbesaran berikutnya adalah ketika saya mengaktifkan opsi zoom all windows dan bisa kita lihat kalau saya klik ini resize windows to fitnya jadi nggak bisa diklik nah ketika zoom all windows ini aktif lalu dengan zoom tool saya klik di salah satu dokumen di dokumen lain terjadi zoom in juga demikian pula kalau saya klik zoom out dan klik di layar jadi proses zoom in atau zoom out ya ini terjadi di seluruh dokumen lain yang terbuka tapi ada satu yang perlu diingat proses zoom all windows ini hanya berlaku ketika kita menggunakan zoom tool jadi dengan zoom tool aktif klik di layar baru terjadi zoom all windows tapi ketika saya menggunakan keyboard shortcut yaitu ctrl plus atau minus zoom all window nya ini nggak terjadi gitu berikutnya adalah opsi scrubby zoom nah ini saya pribadi pakai sehari-hari yang membedakan adalah gini kalau saya klik aja di layar tentu terjadi zoom satu kali gitu ya lalu kalau saya pilih yang minus klik satu kali akan terjadi zoom out secara satu tingkat gitu tapi ketika saya klik dan tahan di layar lalu geser ke kanan atau ke kiri maka zoom in atau zoom out nya itu menyesuaikan sama geseran kanan atau kiri yang saya lakukan sekarang saya akan klik tahan lalu geser ke kanan untuk melakukan zoom in dan berhenti ketika saya lepas kliknya demikian pula untuk zoom out saya klik dan tahan lalu geser ke kiri dan zoom out nya akan berhenti ketika saya lepas klik kayak gitu jadi untuk melakukan scrubby zoom ini klik tahan dan geser mouse-nya ke kanan untuk melakukan zoom in klik tahan dan geser ke kiri untuk melakukan zoom out klik tahan dan geser ke kanan untuk melakukan zoom in klik tahan dan geser ke kiri untuk melakukan zoom out dan tentu karena dia fleksibel ya kita bisa klik tahan dan geser kanan kiri selama mouse-nya belum dilepas akan masih merespon sama ini kanan untuk zoom in, kiri untuk zoom out kayak gitu ada dua cara untuk melakukan scrubby zoom ini yang saya biasa lakukan sehari-hari itu pertama dengan kombinasi keyboard, kontrol dan spacebar saya tekan kontrol dan spacebar lalu tahan sekarang kursornya berubah jadi zoom tool tapi ketika saya lepas kontrol dan spacebar nya dia berubah jadi tool yang aktif sebelumnya dalam hal ini adalah move tool jadi dengan menekan kontrol dan spacebar sementara saya masuk ke zoom tool lalu yang lakukan yang tadi klik tahan dan geser ke kanan untuk melakukan zoom in geser ke kiri untuk zoom out berikutnya adalah dengan menekan tombol Z di keyboard nah saat ini yang aktif lagi move tool ya lalu saya tekan dan tahan Z gak dilepaskan kursornya sementara berubah jadi zoom tool lalu lakukan yang persis kira tadi klik dan geser ke kanan untuk zoom in klik dan geser ke kiri untuk zoom out kalau udah saya lepaskan Z di keyboard dan toolnya kembali ke tool yang sebelumnya yaitu move tool nah mengakses sebuah tool dengan cepat secara sementara yang mana klik dan tahan keyboard shortcut nya lalu kalau udah lepaskan ini adalah sebuah fitur yang menurut saya sangat penting di photoshop istilahnya spring load feature jadi gitu untuk mengakses zoom tool secara sementara kita bisa menekan tombol keyboard shortcut nya dan menahan keyboard shortcut tersebut tekan dan tahan Z sementara masuk ke zoom tool dan kalau udah lepaskan Z nya kembali ke tool yang aktif sebelumnya sepanjang basic course ini saya akan menunjukkan betapa berharganya spring load feature ini karena misal dari brush tool gitu ya lagi nge-brush dan mau mengakses zoom tool secara sementara ya bisa sih tentu dengan ctrl plus gitu ya tapi kadang saya merasa lebih cepet sementara menekan Z lalu scrubby zoom lalu lepaskan Z nya kembali lagi ke brush tool tekan Z lalu klik geser ke kiri untuk zoom out lepaskan Z nya nge-brush lagi kayak gitu jadi saya ingatkan lagi untuk mengakses zoom tool secara sementara dengan keyboard shortcut itu bisa dengan dua cara yaitu ctrl space bar atau dengan menekan Z di keyboard dan tahan lakukan scrubby zoom lalu lepaskan jadi dua hal ini istilahnya memanfaatkan spring load feature yang dimiliki oleh Photoshop nah ada sedikit berita buruk kalau buat kalian yang pas buka zoom tool lalu lihat di scrubby zoom nya ini gak bisa dipilih atau gak aktif sejauh ini yang saya temukan besar kemungkinan VGA card atau graphic card dari komputer yang digunakan itu gak support nah tapi kalau wah harusnya kuat kok buat dipakai main game dan yang bikin 3D gitu bisa tapi kenapa scrubby zoom nya gak aktif nah kalau di kasus kayak gitu kayaknya paling mungkin adalah Photoshop nya ngaco jadi sebaiknya install ulang aja berikutnya adalah kalau mau melakukan zoom in atau zoom out di perbesaran yang spesifik misal dokumen ini mau saya perbesar jadi 131% saya bisa seleksi bagian yang di kiri bawah ini dengan double klik lalu saya masukkan misalkan mau jadi 131% saya ketikan aja 131 lalu enter maka sekarang dokumen ini jadi ada di perbesaran 131% yang terakhir adalah dengan menggunakan panel navigator yaitu kalau belum ada panel navigator nya klik di window lalu pilih navigator nah muncul panel navigator kayak gini ya saya perbesar kita bisa lihat di kiri bawah ini ada input manual kayak yang sebelumnya saya lakukan atau bisa juga kita geser-geser slider ini untuk zoom in atau zoom out ada sebuah tip ketika menggunakan input manual kayak gini yaitu kan biasanya kalau udah melakukan input manual kita tekan enter gitu ya lalu kalau mau melakukan input lagi seleksi lagi lalu tekan enter nah ketimbang tekan enter tekan shift dan enter maka hasilnya adalah kayak gini shift dan enter bisa dilihat text nya tetap terseleksi jadi ketika mau melakukan input manual yang presisi berulang-ulang ini harusnya sangat membantu ya kayak gitu jadi tekan shift dan enter maka text nya akan tetap terseleksi kalau udah cukup tekan enter nah kalau di zoom tool ini kita perhatiin di bagian sini ada 3 jenis pilihan yaitu 100% feed screen sama fill screen untuk nyontoh ini saya akan pakai sebuah dokumen yang tingginya 600px dan lebaran 450px pertama saya akan klik dulu yang 100% nah bisa dilihat gak ada perubahan karena memang ini perbesarannya udah 100% tapi ketika saya perbesar sedikit sekarang ada di 200 lalu saya klik 100 maka dia akan menjadi kembali ke 100% jadi 100% atau istilahnya 1 banding 1 ini adalah untuk perbesaran sesuai sama ukuran dokumen di sebelahnya ada feed screen nah ini adalah untuk membuat seluruh canvas di tampilan layar contohnya kayak gini lalu kalau fill screen itu adalah untuk memenuhi seluruh tampilan layar contohnya kayak gini untuk 100% atau 1 banding 1 ini ada shortcut nya yaitu ctrl 1 dan untuk feed screen shortcut nya itu ctrl 0 dan uniknya untuk fill screen ini gak ada shortcut nya ya berikutnya adalah pen dan scroll alias geser-geser tampilan layar untuk melakukan pen dan scroll ini kita bisa menggunakan yang namanya hand tool yaitu yang kalau di bagian tool panel yang bentuknya tangan kalau saya klik kanan nah disini ada hand tool shortcut nya adalah H tool options bar untuk hand tool ini isinya lebih sedikit ya daripada zoom tool kayak tadi cuma ada scroll all windows ini kalau tonton inget di zoom tool ketika kita melakukan zoom all windows maka proses zoom akan dilakukan di seluruh dokumen yang terbuka ya nah ketika opsi ini di checklist maka proses scroll nya akan dilakukan di seluruh dokumen yang terbuka juga lalu di bagian kanan ada 3 jenis perbesaran kayak yang sebelumnya udah saya contohin yang dimaksud dengan pen atau scroll adalah kita bisa geser-geser tampilan layar kayak gini ketika lagi cukup zoom in ya karena secara default kalau posisinya lagi fit to screen seperti ini saya tekan ctrl 0 maka kita gak bisa melakukan pen karena buat apa gitu menurut photoshop untuk bisa melakukan pen harus ketika lagi gak fit screen atau lagi ada dalam sebuah perbesaran gitu tentu bukan photoshop kalau cuma punya satu cara untuk melakukan sesuatu ya untuk melakukan pen ini selain dari kita buka dulu hand tool lalu geser-geser ya bisa juga ketika lagi aktif di tool yang lain misalnya itu saya cukup menekan tombol spacebar maka kursor nya berubah jadi hand tool lalu geser-geser dan kalau udah saya lepaskan spacebar nya tool nya kembali jadi tool yang aktif sebelumnya selain itu bisa juga dengan menggunakan panel navigator saat ini panel navigator nya belum terbuka jadi saya klik di window lalu pilih navigator nah bisa dilihat disini ada sebuah kotak merah ini menunjukkan layar ini lokasinya lagi disini nih kalau saya klik dan tahan kotak merah ini maka saya bisa melakukan pen juga kayak gitu nah yang menarik dari panel navigator adalah saat ini tool yang aktif adalah move tool ya tapi ketika saya gerakan kursor nya masuk ke dalam panel navigator dia kursor berubah nih ini jadi kayak tangan yang lagi nunjuk kalau saya klik di sebuah area misalnya disini maka jendelanya pindah ke bagian ini tapi ketika saya gerakan kursor nya ke dalam kotak yang merah kursor nya berubah jadi tangan jadi kayak hand tool biasa yang mana bisa saya klik drag gitu nah ada sebuah tip di pen dan scroll ini yaitu yang namanya bird eye pen atau bird eye view caranya adalah dengan menekan dan menahan tombol di keyboard H untuk hand tool ya dan sebagaimana kita tahu ketika menekan dan menahan sebuah tombol itu kita mengaktifkan yang namanya spring load feature yaitu mengakses tool tersebut secara sementara saat ini aktif adalah move tool ya kalau saya tekan dan tahan H maka sementara kita masuk ke hand tool ya dan saya klik di canvas maka akan muncul kotak putih seperti ini ini H dan kliknya belum saya lepaskan ya lalu misal saya geser kotaknya ke bagian sini lalu saya lepaskan kliknya nah bisa dilihat tampilan layarnya pindah ke bagian yang barusan saya klik jadi itu ya bird eye view bisa diakses dengan menekan dan menahan H di keyboard untuk hand tool lalu klik di canvas dan jangan lepaskan kliknya muncul kotak putih jadi geser kotak putihnya lalu lepaskan jadi ini kayak yang ada di panel navigator yang tadi ya dan ini kerasa lebih berguna ya ketika kita lagi ada di perbesaran yang cukup tinggi lalu mau geser tapi kayak agak jauh gitu tentu bisa sih cuma untuk lebih spesifik misalnya kita mau pindah dengan cepat ke area tertentu ya cukup tekan H dan tahan klik di canvas lalu geser kayak gitu kalau tonton perhatikan ya di perbesaran selain daripada fit screen itu di bagian bawah dan kanan muncul yang namanya scroll bar yang mana kalau saya klik ya saya bisa melakukan scroll di kanan untuk scroll vertikal yang bawah untuk scroll horizontal nah tapi scroll bar ini gak akan muncul kalau perbesarannya fit to screen atau lebih kecil contohnya kayak gini saya tekan ctrl 0 untuk fit to screen bisa dilihat scroll bar nya hilang ya tapi ini adalah perilaku yang default yang mana ketika di perbesaran fit to screen atau lebih kecil scroll bar nya hilang dan kita gak bisa melakukan pen tapi kalau sekarang saya masuk ke menu bar edit preferences lalu pilih tools di bagian sini bisa dilihat ada tulisan over scroll kali ini lagi gak aktif ya kalau ini saya aktifkan dengan cara klik disini lalu klik ok bisa dilihat sekarang di perbesaran yang fit screen ini scroll bar nya muncul dan saya bisa melakukan panning bahkan ketika saya lakukan zoom out lagi juga masih bisa melakukan panning yang mana kalau fitur over scroll tadi gak aktif ini gak bisa dilakukan ya jadi untuk mengaktifkan over scroll bisa pilih menu bar edit preferences tools lalu aktifkan over scroll yang terakhir adalah rotate yaitu memutar tampilan layar ini kayaknya berguna untuk yang suka melakukan digital painting gitu ya nah si rotate view tool ini posisinya di workspace essentials itu barang sama hand tool jadi kalau saya klik kanan di hand tool bisa dilihat selain ada hand tool ada juga rotate view tool shortcutnya adalah R kalau saya klik tool options bar nya berubah jadi seperti ini ya nah misal kalian klik di rotate view tool ini lalu toolnya gak bisa diakses coba cek dulu di edit lalu preferences dan pilih performance pastikan use graphic processor ini ke checklist nah kalau ini gak bisa di checklist bisa jadi komputernya gak support karena VGA nya gak support gitu ya tapi kalau harusnya kuat kok si graphic card nya coba insya ulang aja photoshopnya nah untuk yang memang graphic card nya gak kuat ya sayangnya tool ini gak bisa dipakai jadi kalau mau skip bagian ini skip aja ya ketika saya klik dan geser ke kanan maka rotasinya adalah searah jarum jam seperti ini dan kalau saya klik dan geser ke kiri maka rotasinya berlawanan arah jarum jam seperti ini atau bisa juga kita masukkan manual di kolom isian ini misal saya masukkan 75 maka rotasi yang terjadi adalah 75 derajat searah jarum jam dan kalau saya ganti jadi minus 75 dengan menambahkan minus disini maka rotasinya kebalikannya yaitu 75 derajat berlawanan arah jarum jam bisa juga kita geser dial ini nih geser ke kanan untuk searah jarum jam atau geser ke kiri untuk berlawanan arah jarum jam dan untuk kembalikan 0 tentu bisa dengan tekan 0 maka akan kembali jadi 0 derajat lalu kita tekan enter atau bisa juga tekan escape di keyboard atau ya bisa juga klik aja reset di tool options bar ini nah selain dengan klik dan geser yang kayak barusan ya kita juga bisa melakukan rotasi dengan kelipatan 15 derajat caranya adalah dengan menekan tombol shift lalu melakukan rotasi contohnya kayak gini saya tekan dulu shift di keyboard lalu klik dan geser ke kanan untuk memutar searah jarum jam maka bisa dilihat sekarang kelipatannya adalah per 15 derajat ya dan kalau saya balik dengan cara geser ke kiri maka masih di kelipatan 15 derajat selamat tombol shiftnya gak dilepas berikutnya adalah kalau opsi rotate all window ini diaktifkan sama kayak zoom all window atau scroll all window perubahan yang terjadi di satu dokumen itu akan diterapkan di dokumen lain misalnya kayak gini saya checklist rotate all window ini lalu saya klik dan rotate dokumen yang satu ini maka yang dua akan ikut ke rotate kayak gitu ya bagaimana masih ada yang bingung kah atau justru mode koreksi silahkan langsung ketikkan aja di kolom komentar atau kalau mau panjang-panjang boleh via email di caca.photoshop at gmail.com dan saya bisa dijangkau juga di instagram di caca.photoshop kalau suka boleh kali like videonya atau kalau gak suka silahkan klik tombol dislike atau bagikan mungkin siapa tahu kamu merasa apa video ini berguna untuk orang lain sementara segitu dari saya saya caca dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati